1. Menyatakan kentakwa Bukus Nabi Armanila Ketaklah terputus rasa dan meyakinkan Bersalah terhadap tidak pidana Melakukan pengadilan pria Kasus kekerasan fisik yang dialami Wartawati NKRI Postuti Novianti Yang dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Haji Miskin Payakubu Pada tanggal 21 Februari Tahun 2022 Silam akhirnya disidangkan Peristiwa kekerasan tindak pidana Yang mengakibatkan Wartawati Tutti Novianti Mengalami luka memar pada pelipis tersebut Menghadirkan Gurnadyar sebagai terdakwa Kehadapan Hakim Pengadilan Negeri Payakubu Di hadapan Hakim Terdakwa Gurnadyar Mengakui bersalah dan berjanji Tidak akan mengulangi kembali perbuatannya Setelah mendengarkan keterangan saksi Korban dan pelaku serta dengan melihat Alat bukti yang ada Hakim Pengadilan Negeri Payakubu Akhirnya memutuskan Terdakwa Gurnadyar Terbukti bersalah melakukan Tindak pidana ringan Satu menyatakan Tindakwa Gurnadyar Terbukti serasa dan meyakinkan Bersalah terhadap pidana melakukan Pengadilan ringan Dua menjatuhkan pidana kepada Tindakwa Oleh karena itu dengan pidana dena Sejumlah 2 juta rupiah Dengan kata kuat apabila dena Tersebut tidak dibayar Diganti dengan pidana kurman Selama 6 hari Tiga membatkan kepada Tindakwa Untuk membayar Bayaan perkara sebesar 1.000 rupiah Mikian dikutuskan Dalam sidang pengadilan Negeri Payakubu Pada hari Jumat 16 September 2022 Walai Muhammad Disini sebagai kesehatan Sebagai hati tunggal Yang diucapkan Laksidang penghentuk umum Dibantu oleh Diyunali Terbukti serasa dan meyakinkan Pada pengadilan Negeri Payakubu Serta dihadiri oleh Penyidikan Terdakwa Seperti itu Pesanya Dan atas putusan ini Atas putusan Belakang-belak Pidana ringan ini Bukan perangkasan Pemasan pemerdekaan Bukan pidana badan Maka putusan dalam Perkara ini Di tingkat pertama Adalah putusan Terakhir Seperti itu Atas kesalahan Dan buat-buat Dijunali Dua Pelakukan pengadilan Yang tidak menimbulkan Penyakit atau halangan Untuk menjalankan Kerjaan-kerjaan Atau pencarian Menimbangkan Berdasarkan Pemudan Bukan berdiri Tahun 1894 Pemudian Pemudian Adalah dengan Sengaja menimbulkan Sakit atau luka Yang berdasarkan Pemudan tersebut Menurut Hakit Pengadilan Adalah setiap Pemudan Yang dilakukan Dengan sengaja Menimbulkan Rasa sakit Atau luka Dimana menurut Hakim Dalam pengadilan Yang dimaksud Luka Adalah keadaan Dimana terdapat Perubahan Pada tubuh Dalam Untuk atau Keadaan Yang berlainan Daripada Genggut Yang semestinya Dan yang Maksudnya Sakit adalah Sebuah Keterasaan Sakit Atau tidak Enak Pada fisik Dan menimbulkan Dan menimbulkan Penyakit atau luka Dan menimbulkan Penyakit atau luka Halangan untuk menjalankan Kerjaan Keadaan Atau pencarian Adalah Berluka Kalau Seseorang Tidak menimbulkan Penyakit tertentu Atau menimbulkan Halangan Tapi adalah Mencari Kofisi Luka 5 buah Berdasar Faktum Yang Pada Hari Raku Tanggal 21 22 Sekirah Pukul 14 Si Simpan Dini Eka Putri Satu Kelima Berlaku Setelah 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 Membelikan Pendapat Dilak Dapatkan Menimbulkan Penyidik Atas Kosa Penutup Mengajukan Raku Fisual Sebagai Berikut Satu Fisual Repertum Dari KS Ude Dr. Adhan Wede Payak Atas Nama Dari Dari Dr. Amel Alovena Tertanggal 22 Februari 2022 Kemudian KS Repertum Dari RSUD Dr. Adhan Wede Payak Tumpu Atas Nama Alvia Alvia Yang Ditandasangani Dari Amel Alovena Tertanggal 22 Februari 2022 Nimpan Buah Penyidik Atas Kuasa Penumum Tidak Mengajukan Barang Husti Nimpan Buah Atas Alat Hilti Yang Dari Dari Diperoleh Fakta Fakta Sebagai Berikut Dimana Pertama Ters Lompat Dalam Di Dalam Dari Bambang Bawa Ketak Kuala Telah Didak Oleh Penyidik Atas Kuasa Penumum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 352 Ayat Satu Kaurang Bidana Yang Menurut Sebagai Berikut Satu Barang Siapa Dua Melakukan Penganalian Yang Tidak Menikuman Penyakit Atau Kawan Untuk Dipertamun Jota Oleh Yang Dalam Berkara Ini Berdasarkan Keberangan Saya Saksikan Kedatangan Berdakwah Di Persidangan Kedakwah Benangan Pusin Agir Penyelami Dengan Identitas Bagaimana Terjambung Dalam Kesempatan Memang Bawa Berdasarkan Pertima Tersebut Masjid Sakim Berpenempat Untuk Satu Yaitu Badan Siapa Duh Akhir Penuhi Namun Apakah Kedakwah Dapat Dipersalahkan Dan Dipertamun Juga Aksi Dabdiran Yang Dapat Kepadanya Hal Ini Akan Dipertimbangkan Dalam Pertima Menimbang Buat Selanjutnya Saksi Putih Mereka Perkenkaran Antara Berdakwah Saksi Afirat Menggunakan Handphone Miliknya Yang Kemudian Terdakwah Mendatangi Saksi Putih Dan Pada Dari Kiri Dan Dipikir Serta Luka Lecet Pada WN Kemudian Depan Memang Dari Perbuatan Kedakwah Tersebut Telah Menimbulkan Akibat Saksi Putih Dan Saksi Alpirat Berupa Luka Dimana Luka Yang Menimbulkan Penyakit Atau Menjalankan Kejalan Jebatan Atau Pencarian Yang Mana Hal Ini Tergambar Dari Tidak Adanya Alat Kedakwah Tersebut Memang Berpendapat Unsur Berdua Yaitu Menimbulkan Penyakit Atau Penyakit Atau Pencarian Pelak Dapen Penuh Berdasar Perbimbangan Yang Dada Hukum Yang Perbimbangan Unsur Dari Pasal Dian Dua 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 Dada Pelak Penuh Maka Kedakwah Haruslah Dinyatakan Pelak Kedisar Sada Menyakitkan Memang Dindak Bidana Sebagaimana Didakwakan Dalam Dari 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 Memang Dalam Tersedangan Hakim Tidak Mengandungkan Hal Yang Dapat Menghapuskan Pertahun Dibana Baik Sebagai Alasan Mengenai Dan Soal Sampai Maaf Maka Kedakwah Harus Mempertanggungjawab Dan Perbuatannya Memang Oleh Karena Kedakwah Yang Mampu Pertanggungjawab Maka Harus Dinyatakan Bersalah Dan Memang Penyidik Atas Kuasa Penuh Tidak Mengajukan Berah Hukti Memang Meminta Maaf Di Persidangan Kepada Korban Yang Atas Permintaan Maaf Tersebut Saksi Alvira Memang Terdakwah Sementara Saksi Tidak Memang Memang Terdakwah Memang Dibana Yang Terdakwah Bukan Sebagai Alat Terdakwah Tapi Dibujukan Untuk Memerikan Pembelanjaan Bagi Terdakwah Agar Tidak Mengulangi Kesalahan Yang Diterima Hari Serta Bagi Masyarakat Perbuatan Sebagaimana Terdakwah Sehingga Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Hakim Akan Menjatuhkan Di Kedana Dinda Yang Di Angkat Setimpa Dengan Kesalahan Terdakwah Berdasarkan Keadaan Yang Memberatkan Dan Deringatkan Sebagaimana Akan Dipertimbangkan Dalam Kudus Ini Yang Menurut Kudus Tepat Dan Adil Apabila Kepada Tentakwah Dijakili Hukuman Seperti Apa Yang Desebut Dalam Amat Misalnya Memang Membuahkan Rasa Sakit Dan Lupa Terdakwah Saksi Bukti Hukum Belum Memang Terdakwah Keadaan Yang Meringatkan Terdakwah Berasa Besar Dan Berjadi Tidak Mengelangi Perbuatannya Saksi Alvera Oktaveri Telah Memang Terdakwah Selanjutnya Terdakwah Berdasarkan Dibuat Memang Kalau Alkara Terdakwah Dijakili Pidana Memang Dibuatkan Dibuat Untuk Pembayar Biar Meningat Pidana Dan Pasal Satu Menyatakan Tentakwah Keputus Nadiah Terdakwah Telah Terdukti Serasa Dan Menyakili Bersalah Berapa Tidak Pidana Melakukan Pengalian Rinya Dua Menjatuhkan Pidana Kepada Tentakwah Oleh Pidana Dena Sejumlah 2 Juta Rukian Dengan Keputuan Apabila Dena Tersebut Tidak Dibayar Diganti Dengan Pidana Kurman Selama 6 Hari Dia Membatkan Kepada Tentakwah Untuk Membayar Bayaan Pertara Sebesar 1000 Rupiah Dikian Diputuskan Laksidang Pengadilan Negeri Pekubung Pada Hari Jumat 16 September 2022 Walai Muhammad Disisibat Kesa Sebagai Hakim Tunggal Yang Dibatuk 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 Serta Dihadiri Oleh Penyidikan Terdakwah Seperti Dibatuk Dan Atas Kutusan Dengan Dini Bukan Perangkasan Ketas Pemberdekaan Bukan Pidana Badan Maka Kutusan Dalam Perkara Ini Ditingkat Pertama Adalah Kutusan Kerajaan Seperti Kutusan 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 Terima kasih.